Bagaimana menangani perasaan yang was-was ataupun tidak karuan ketika lingkungan di sekitar kita itu sudah ada pasangan sedangkan diri kita itu belum dipertemukan pasangan ataupun belum menemukan pasangan Joblo gitu Ini harus jangan menekan sebuah tata kerama yang baik kemuliaan Cara hidup yang sudah benar jangan dipengaruhi kamu sih Uper, begitu siapa yang mau nikah kamu ya Kemudian yang berhenti Yang kedua, di saat menemukan dirimu ada kata lambat dalam menikah Itu mungkin yang perlu dibelah mentalnya, otaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rika dari Kuningan, izin mempertanyakan bu ya Mungkin ini pertanyaan dari teman-teman remaja lainnya juga Yang mungkin remaja terkadang masih labil dan mudah terbawa perasaan Izin pertanyaan, bagaimana menangani perasaan yang was-was ataupun tidak karuan ketika lingkungan di sekitar kita itu sudah ada pasangan Sedangkan diri kita itu belum dipertemukan pasangan ataupun belum menemukan pasangan Joblo gitu Dan Dan untuk pertanyaan yang kedua Bagaimana mengingatkan teman ataupun sahabat kita terhadap cinta yang belum halal Tanpa harus menyakiti ataupun menyinggung perasaannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Jika seseorang menemukan dirinya dalam keterlambatan Di dalam mendapatkan pasangan Pertama, tidak boleh merasa terburuk Dan jangan menyalahkan kebaikan Ada kadang kebaikan disalahkan Kamu sih Carang bergaul makanya tidak dapat jodoh Itu setiap hari keliaran perempuan yang di sana itu tidak dapat jodoh juga banyak Kadang kita menyalahkan sebuah kebenaran Alasannya kamu sih kuper Carang bergaul makanya tidak dapat jodoh Itu ada perempuan setiap laki-laki disapa Tidak nikah-nikah juga tidak ada itu Ini harus sebuah tata kerama yang baik kemuliaan Cara hidup yang sudah benar Jangan dipengaruhkan kamu sih Kuper Begitu siapa yang mau nikah kamu Yang ini kadang-kadang Kemudian yang berarti Yang kedua Di saat menemukan dirimu Adakah terlambat dalam menikah Itu mungkin yang perlu dibelah Mentalnya, otaknya itu Mungkin dia Di dalam urusan pernikahan Dia akan menikah dengan ambisinya Bukan menikah dengan harapannya Menikah dengan ambisi itu adalah Aku harus menikah dengan begini-begini Sementara dia tidak butuh itu Tapi hendaknya dia menikah dengan harapan Contoh Perempuan itu kalau menikah Misalnya perlu lima Poin Yang ada pada laki-laki misalnya Jika memang dia membutuhkan lima Oke Ambil lima Tapi kalau tidak butuh lima Kenapa anda Menjadikan kriteria harus lima Maka mempersulit Kurangi dong Bahkan mungkin ada seorang wanita menikah Hanya perlu satu saja Maka ya cari satu Biar mudah Sehingga kadang ambisi Bayangkan seorang perempuan Dia kaya raya Harta melimpah Dia terlambat menikah Dan dia termasuk Yang susah menikah itu Janda kaya banget Karena dia ingin menikah dengan ambisinya Bukan dengan harapannya Selagi dia kaya Tentunya pasangannya Jangan kekayaan masuk kriteria Yang penting kesolehan Kebaikannya Cuma karena dia memasukkan kekayaan Apalagi mohon maaf profesi Profesi masuk kriteria Dia menikah dengan ambisinya Saya dokter spesialis Maka suamiku harus dokter spesialis Yang dokter spesialis Tidak mau dengan dia Sudah Karena mungkin umur Dan seterusnya Maka menikah dengan ambis itu Menyeksa Susah menjadi pasangan Maka menikahlah dengan harapan Harapan itu apa Alhamdulillah Rizky sudah ada padaku Aku hanya pengen laki-laki Yang seolah Yang bisa membimbingku Dalam urusan agama Dan sebagainya Kekayaan No problem Dia tidak punya Tapi penting dia punya Ini Kriteria satu Atau mungkin seorang wanita menikah Saya sudah punya anak Kok Saya menikah Tidak perlu Seandainya laki-laki Tidak menghendaki Enak dari saya Maka Peluangnya Lebih banyak lagi Mungkin ada seorang Sudah duda baik Soleh Punya anak Dia mau menikah Tapi takut punya anak lagi Tidak apa-apa Menikahlah dengan dia Dia orang baik kok Jadi maksudnya Menikahlah dengan harapan Kamu ingin apa sih Begitu ya Laki-laki itu ada Tidak dalam harapan Kalau ada Baik Kalau sudah kebayang Itu ada Supaya terlalu dalam Kepanikan Ketertinggalan tadi Tidak ada Dan jangan panik Kalau panik Ikut bahasa Ada Dalam hal ini Mungkin kita perlu Diangkat istilah Usia panik Tidak boleh Anda masuk Usia panik Bingung Tidak ada Tidak ada Usia panik Berapa Tidak ada ukurannya Rupanya Tidak panik Akan tapi Setelah Anda menemukan Laki-laki itu Layak Baik Anda Jadi khotijah Orang mana Biar Yang lamar Nanti Kita lamarkan Dia Jadi kita Perlu minta Tolong pada orang Itu Seperti itu Kemudian Kalau dia tidak Kita bisa pindah Kepada yang lain Mencari yang lebih baik Jangan terus terpuruk Aduh ini nikah Temanku nikah Aku belum Aku belum Aku gak laku Aku jelek Siapa bilang Ada orang Engkau lebih cantik Dari dia Dia menikah duluan Kok Apakah yang menikah Itu harus yang cantik-cantik Enggak Yang tidak cantik Juga banyak Jadi makanya Jangan sampai terpuruk Itu menjadikan Hati itu kotor Enggak apa Tidak senang Di saat temannya Senang Seperti itu Jadi Pandang orang Yang layak Untuk menjadi pasanganmu Kemudian Ikhtiarlah Menjadi Sayyidah Khadijah Untuk Sayyidina Umar Bin Khattab Ayahnya yang menjadikan Menjadikan jodoh Saya bisa Seorang laki-laki Seorang bapak Kalau punya anak perempuan Kalau laki-laki baik Saya akan Coba saya tanya Jika dia Tidak punya anak saya Gak ada masalah Kau yang memulai Tapi dengan cara terorot Bukan seperti perempuan Hei lu mau nikah dengan saya Saya mau gak dengan saya Bukan gitu dong Yang terhormat ya Seperti itu Jangan panik Selesai Besok langsung Merendung Kira-kira laki-laki mana Yang baik di kampus Bismillah Kemudian ada geraguan Kalau Anda tidak berani Tentu ada suatu yang kurang Sangat kurang pada dirimu Akhlak Berbaiki akhlakmu Sehingga dalam bahasa lain Bahasa mancing Kalau mancing itu selera ikan Kok selera yang mancing? Selera ikan dong Masa selera yang mancing Belkorek buat mancing Gak ada yang makan Maka menjadilah engkau Selera yang kau pancing Sesuaikan dirimu Kayaknya Eki harus menekan si jodoh Sesuaikan itu Ada? Sesuaikan ya Sesuaikan menyesuaikan diri Tidak jodoh Eki laku jodoh Eki Jadi harus menyesuaikan Jadi selera yang mancing Gak dapat ikan dong Kamu seneng soto Seneng sambal Gak bisa Jadi ikannya cacing Biarpun kamu tidak suka Cacing Baik seperti itu Indah Setelah itu dapat pasangan Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma salli'alaih Wa ala alih Wa sahb Sallu'ala Nabi Muhammad Terima kasih.